Halo guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu pemain Liga Belgia Jordi Amat pengen membela timnas Indonesia. Nah ada juga Elkan Bagot yang malah menolak panggilan memperkuat squad Garuda. Simak selengkapnya di chat Togel Harian berikutnya. Berita pertama Paul Scholes mengingatkan Manchester United untuk gak mudah kebobolan. Nah kalau Presiden Barcelona juga mengingatkan pendukung untuk memenuhi Camp Nou di Laga El Clasico mendatang. Legenda klub Paul Scholes memberikan peringatan kepada Manchester United. Hal ini Scholes sampaikan setelah kemenangan dramatis atas Atalanta kemarin. Pada laga tersebut Setan Merah tertinggal 2 gol melalui gol dari Mario Pasalik dan Merih Demiral. Beruntung The Red Devil mampu membalasnya dengan 3 gol sekaligus. Setelah pertandingan berakhir, Scholes memperingatkan EMU untuk gak mudah kebobolan lagi. Apalagi pada akhir pekan ini Setan Merah bakal bertanding menghadapi Liverpool. Manchester City menjadi klub dengan penguasaan bola tertinggi di Premier League. The Citizens menempati posisi pertama dengan rata-rata penguasaan bola mencapai 64,4 persen. Di posisi kedua ada Liverpool dengan rata-rata penguasaan bola 61,1 persen. Lalu berikutnya di tempat ketiga ada Manchester United yang punya penguasaan bola 59,5 persen. Sementara di tempat keempat dan kelimanya ditempati oleh Leeds United dan Brighton. Dua klub tersebut mencatatkan rata-rata penguasaan bola sebesar 58,5 persen dan 57,2 persen. Jelang laga El Clasico, Presiden Barcelona Joan Laporta punya optimisme yang membara. Laporta berharap supporter Barcelona bisa datang dan memenuhi Camus. Salah satu duel paling bergensi ini bakal berlangsung pada pekan ke-10 La Liga hari Minggu besok. Sementara itu Laporta punya feeling kalau Barcelona bisa memenangkan El Clasico tersebut. Menurutnya saat ini kondisi Barcelona sudah mulai membaik. Pada pertandingan La Liga terakhirnya Blaugrana berhasil menekuk Valencia dengan skor 3-1. Back sayap kiri Tottenham Hotspur Sergio Roguelen dikabarkan siap untuk kembali memperkuat mantan klubnya yakni Real Madrid. Sebelumnya Roguelen memutuskan cabut pada tahun 2020 silam. Sejak didatangkan dari Real Madrid, Roguelen tampil ciamik di lini pertahanan The Lily White. Oleh sebab itu Roguelen siap kembali mengadu nasibnya di squad El Real. Reguelen yang merupakan jebolan asli Real Madrid merasa tertantang untuk menjadi pemain andalan Los Blancos. Untuk memboyongnya dari Tottenham Hotspur, El Real harus menebusnya seharga 40 juta euro. Berita selanjutnya Jordi Amat yang main di Liga Belgia berniat untuk memperkuat timnas Indonesia. Nah beda cerita sama Elkan Bagot yang justru malah menolak panggilan squad Garuda. Tantan back Swansea City Jordi Amat dikabarkan tertarik untuk membela timnas Indonesia. Pemain yang sekarang bermain di Liga Belgia ini mengaku punya keturunan darah Indonesia. Bersumber dari media gol, Jordi Amat menceritakan kalau neneknya lahir di Makassar, Sulawesi Selatan. Sejak kecil Jordi Amat sering diceritakan tentang nenek moyangnya. Setelah itu Jordi Amat juga mengaku sering berkomunikasi dengan keluarga besarnya di Indonesia. Tetapi sayang sampai saat ini Jordi Amat belum pernah menginjakan kaki di Indonesia. Elkan Bagot dikabarkan menolak panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal ini disampaikan langsung oleh ketua PSSI Mohamad Iryawan. Iryawan mengatakan kalau pihaknya telah berusaha menghubungi Elkan Bagot. Tetapi sayang pemain berdarah campuran Thailand ini menolak untuk membela squad Garuda. Iryawan pun menyesali perilaku dari Elkan Bagot. Asalnya back bertubuh jangkung tersebut pernah antusias saat membela timnas Indonesia U19. Next, ada PSG yang digadang bakal melepas Mauro Icardi karena tersisi sejak kedatangan Lionel Messi. Nah, sementara itu Les Parisiens dikritik karena dianggap nggak bisa memanfaatkan performa Messi. Sejak kedatangan Lionel Messi ke PSG, Mauro Icardi langsung tersisih dari pilihan utama Mauricio Pochettino. Oleh sebab itu, striker Argentina ini disebut ingin hengkang dari kota Paris. Kabarnya Icardi menjadi inceran tiga klub raksasa Eropa yakni AC Milan, Juventus, dan Tottenham Hotspur. Icardi juga yakin kalau PSG bakal melepasnya di musim panas mendatang. Klub yang bermarkas di Park des Princes ini membandol Icardi seharga 40 juta euro atau sekitar 640 miliar rupiah. Raksasa Ligue 1 PSG mendapatkan kritikan dari mantan pelatih timnas Argentina, Alvio Basile. Basile bilang kalau Les Parisiens nggak bisa memanfaatkan potensi Lionel Messi. Pelatih berusia 77 tahun ini mengkritik PSG yang selalu memainkan Messi di sayap kanan. Dia menganggap kalah permainan Messi justru menjadi monotone. Hal itu terbukti di mana Messi baru mengemas tiga gol. Menurut Basile, Messi harus dimainkan lebih bebas dan nggak terpaku di sisi kanan. Borneo FC Samarinda akhirnya meraih kemenangan dengan comeback atas PSM Makassar. Sementara Persija Jakarta sukses mengungguli Madura United. Dalam laga lanjutan pekan ke-8 Liga 1, Borneo FC Samarinda akhirnya meraih kemenangan. Berlaga di Stadion Manahan, squad pesut etam sukses comeback atas PSM dengan skor 21. Pada laga tersebut, pasukan pesut etam tertinggal lebih dulu melalui gol dari Jakob Sayuri di menit ke-29. Akan tetapi, squad pesut etam berhasil membalas dua gol di babak kedua. Dua gol tersebut dicetak oleh Jonathan Bustos di menit ke-54 dan Francisco Torres di menit ke-66. Dengan hasil ini, Borneo FC naik ke peringkat 11 kelas semen dengan mengkoleksi 10 poin. Pada pekan ke-8 Liga 1, terdapat laga big match antara Madura United dan Persija Jakarta. Bertanding di Stadion Mosubroto, squad Macan Kemayoran berhasil menang dengan skor 2-3. Pada menit ke-20, Persija Jakarta sudah unggul melalui sepakan kencang dari Marco Simic. Lalu memasuki babak kedua, Alfri Antonico berhasil memperlebar keunggulan bagi Macan Kemayoran. Berikutnya, Marco Simic mencetak gol keduanya pada menit ke-54. Sementara Madura United yang gak menyerah mencetak dua gol di masa injury time melalui Hugo Gomes dan Rafael da Silva. Pada pengen ke-9 Premier League, Arsenal tampil meyakinkan ketika berhadapan dengan Aston Villa. Berlaga di Emirates, Aubameyang CS sukses unggul dengan skor 3-1. Pada menit ke-23 pertandingan, The Gunners sudah unggul melalui gol dari Thomas Partey. Menjelang turun minum, Pierre-Emerick Aubameyang berhasil menggandakan keunggulan. Lalu memasuki babak kedua, Emile Smith-Rowe berhasil mencetak gol ketiga bagi The Gunners. Tetapi sayang, gawang Ramsdale harus kebobolan lewat gol Jacob Ramsey di menit ke-82. Hasil ini membuat Arsenal naik ke peringkat 9 klasemen dengan mengkoleksi 14 poin. Sementara Aubameyang mencetakkan torehan apik dengan mencetak gol di semua hari. Nah, kita masuk ke sesi baca komen. Ini dari Cliff Polly. Oi, jangan pindahin Pio Jones sama Lingard lah MU. Iya nih guys, aku setuju banget. Soalnya kan mereka legendnya MU. Nah, buat kamu yang komentarnya mau dibacain juga bisa langsung komen di bawah. Sampai jumpa.